Viral di media sosial pelecehan terhadap seorang kasir toko roti di Jalan Raya Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku pun berhasil diamankan dan sempat dipertemukan dengan korban hingga akhirnya sepakat untuk berdamai. Pelecehan terhadap seorang kasir toko roti di Jalan Raya Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok terekam CCTV. Mulanya terlihat pelaku datang seorang diri dan berpura-pura bertanya terkait roti. Namun tak lama pelaku masuk ke dalam konter kasir dan langsung memeluk korban dari belakang. Korban yang takut kemudian langsung berlari keluar. Sementara pelaku sempat duduk di dalam toko. Korban pun menyuruh pelaku pergi dan akhirnya meninggalkan toko. Pascai piralnya video korban dan pelaku kemudian dibawa ke pores Metro Depok. Diketahui pelaku merupakan seorang duda yang bertempat tinggal tak jauh dari toko roti tempat korban bekerja. Ya pelaku sendiri diketahui, namun diketahui sudah berapa kali pelaku datang ke toko tersebut. Berkali-kali datang itu memang membeli atau seperti apa sih? Diketahui sudah ada berapa kali dua atau tiga kali pelaku datang ke toko tersebut untuk membeli. Usai dimintai keterangan oleh polisi, korban dan pelaku memutuskan berdamai dan korban tidak jadi melaporkan kasus pelecehan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iom Rejki, Ainews, melaporkan.